Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'ala'alihi wa sahbihi wa ma'wala Ikhwah, sesama umat Islam yang saya hormati, yang saya meliakan kata Allah SWT Kita saat ini mendengarkan kajian Ramadan ini Ada yang melihat saya saat ini, tapi dia tidak mendengar suara saya Ada kan? Ada Orang tuli itu Atau suara saya ini terdengar, tapi dia tidak melihat saya Ada juga Orang buta Artinya, saat kita menjalankan Ramadan Ada orang yang tahu Ramadan itu sangat mulia Tahu Tapi dia tidak melihat keagungan dibalik Ramadan Sehingga dia berbuat untuk Di bulan Ramadan ini Bukannya mengisi dengan kebaikan, tapi justru dengan keburukan Yang itu menyebabkan keagungan Ramadan itu terhapus Atau ada juga yang mendengar dari para ulama, para ajangan, para ustad Bahwa Ramadan itu berpahala seperti ini, seperti ini Akan menghampus dosa seperti ini, seperti ini Tapi dia setelah mendengar Dia cuek saja terhadap Ramadan Dia bebaskan dirinya Tidak merasa bahwa Ramadan ini adalah Sebagai saran untuk mendapatkan Pahala sebanyak-banyaknya Dia tidak Gunakan waktunya untuk menjauhi dari hal-hal yang Dilarang oleh Allah SWT Kata Rasulullah Walaupun dia puasa Lapar dan haus Tapi ada orang-orang yang tidak mendapatkan pahala sedikitpun dari puasanya Kata Rasulullah Berapa banyak orang yang berpuasa Tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya Kecuali lapar dan haus Pertama Pendusta Dia tahu Ramadan Tapi dia tidak tinggalkan dustanya Dusta itu sederhananya ada tiga Satu, membalikkan fakta Yang kedua, mengurangi atau menambah Jadi kalau ada berita satu meter Dia sampaikan sepuluh meter Atau dibalik Beritanya ada sepuluh meter Tapi dikatakan satu meter Nah itu sama saja dusta Atau yang ketiga Dia berbicara benar Tapi disisipi dengan yang batil Agar apa? Yang batil itu kelihatan benar Tiga-tiganya itu bagian dari dusta Dan tiga-tiganya menyebabkan pahala kita itu tidak ada saat Ramadan Yang kedua adalah Ghibah Membicarakan keburukan orang lain Walaupun itu benar Saya ngobrol Yang saya bicarakan tentang orang lain Dan itu benar Tapi tentang keburukannya Yang seandainya dia mendengar dan ikut ngobrol bersama saya Maka dia akan marah kepada saya Karena keburukannya diceritakan Itu namanya Ghibah Itu melunturkan pahala kita Yang ketiga adalah Namimah Mengadu domba Apalagi saat sekarang ya Banjar medsos Banjar komen Netizen-netizen itu udah maha benar aja Hantam ini Hantam itu Sampai orang itu serasa diadu domba Maka saya berpesan Kepada semua ikhwah muslimin Atau menjadi saksi palsu Atau menjadi saksi palsu Yang palsu-palsu ini Tertarik 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 Jangan sampai terjadi Kita sudah lapar Sudah haus Tidak berhubungan suami istri Tapi semua itu tidak dihitung oleh Allah SWT Karena Allah tidak butuh dengan puasa yang seperti ini Jadi Hindari yang kelima tadi Kita sempurnakan puasa kita dengan amalan-amalan terbaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh